Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas contoh soal jurnal penyesuaian Nah ini sudah saya siapkan soalnya, ada 4 soal, sedikit aja mau sepanjang-panjang Capek coy, ya Tapi sebelum kita langsung ke contoh soalnya, langsung pembahasan contoh soalnya Sebelumnya saya bakal menceritakan sebuah akisah asal usul legenda jurnal penyesuaian Mengapa sih ada yang namanya jurnal penyesuaian? Mengapa sih di dunia ini, di dunia per akuntansian ini, wadidaw Ya di proses mencatatkan akuntansi ini, harus ada yang namanya jurnal penyesuaian Nah ini saya akan kasih tau kepada kalian Kenapa sih? Karena gini guys, caranya saya buka contohan dulu Kita pun salah coy Gini guys, jadi jurnal penyesuaian itu dibuat pada akhir periode Akhir periode ya Berarti dibuat pada saat akan melakukan, akan membuat laporan keuangan Nah misal kalau suatu perusahaan Perusahaan, perusahaan X misalnya Dia laporan keuangannya itu dibuat setiap tahun Berarti setiap tahun misal dibuat dari mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember Berarti jurnal penyesuaiannya dibuat pada tanggal 31 Desember itu dibuat pada saat akhir periode Pada saat akan membuat laporan keuangan Ya gitu guys, itu akhir periode Nah misalnya guys, ada toko buku lah Toko buku Nah dia ini pada tanggal 31 Desember Desember Nah itu sesuai catatannya Bahwa persediaan pulpen Itu totalnya tinggal 100 100 P size apa? Biji PCS ya PCS ya Harusnya 100 100 biji ini Nah Tapi Setelah di cek Dilihat secara langsung Dihitung secara langsung Secara fisik Ternyata hanya Berkisar Bukan berkisar Hanya Berjumlah 95 Misalnya Nah Setelah di cek Hanya 95 PCS Nah Berarti 5 ini Aslinya harusnya 100 Tapi di cek cuman 5 Cuman 95 Nah 5 nya ini kemana? Ternyata 5 nya ini Misalnya Dicuri lah Dicuri oleh Ya pencuri Nah Kan 5 nya ini kan Gak mungkin Masuk Dicatat dalam jurnal umum Gak mungkin Yang namanya jurnal umum kan Pencatatan Suatu transaksi kan Nah transaksi ini kan Dilakukan oleh Dua orang Oleh Bukan dua orang sih Dua pihak Yaitu customer Dan supplier Penjual dan pembeli Gambangannya gitu lah Nah kan gak mungkin Pencuri Ngambil 5 Terus bilang ke Toko bukunya Paksa menyuri Ya gak mungkin kan Terus nanti Ya ini saya kasih Bukti pencurian Bukti transaksi pencurian Ya kan gak mungkin Makanya Nah 5 ini Barang yang hilang 5 ini Dicatat dalam jurnal penyesuaian Karena Hilangnya ini Tidak termasuk Dalam suatu Proses transaksi Tidak termasuk Dalam suatu proses transaksi Sehingga harus Dicatat dalam jurnal penyesuaian Seperti adis Saya jelaskan Untuk Menunjukkan keadaan Sebenarnya Sebelum penyesuaian Laporan keuangan Harusnya Dicatat Sesuai pencatatannya Itu 100 Tetapi Pas dicek Cuma 95 Nah berarti kan Keadaan sebenarnya Cuma 95 5 nya ini Hilang Dicuri Nah 5 nya ini Dicatat di Jurnal penyesuaian Gampangnya gitu guys Kalau gak maksudnya Searching di google lagi ya Itu Gampangnya itu Saya gitu guys Jurnal penyesuaian itu Untuk mencatat Transaksi yang Aneh-aneh Gimana gitu lah Ya gak aneh sih Ya namanya juga Menyesuaikan sih Menyesuaikan Ekosistem Menyesuaikan diri Terhadap lingkungan Wadidau Anak sosuman Lanjut aja kita ke Contoh soalnya Ke soalnya Ini malu udah saya jawab Bentar saya tutupin dulu Nah udah tertutupin guys Nah Langsung aja kita Contoh soal yang pertama Bentar guys Saya buka contekan juga dulu Nah Diketahui PT Mencari cinta sejati Wadidau Ini buat yang Seri main facebook Jaman-jamannya Tahun 2010an lah ya Ini Pasti Tau lah ya Namanya PT Mencari cinta sejati Lanjut Fokus-fokus Pada tanggal 1 jahun hari Membeli Bahan habis pakai Sebesar 5 juta Nah Dan pada akhir bulan Januari Akhir bulan Januari Diketahui bahan habis pakai Tersisa 200 ribu Oh Penyesuaian Berarti disuruh Mencari Membuat Jurnal penyesuaian Tanggal 31 Januari Nah berarti Maksudnya ini Berarti PT Mencari cinta sejati Membuat Taporan keuangan Tiap bulan ya Karena Menyesuaian 31 Januari Berarti Akhir bulan Nah Pertama Berarti Pada tanggal 1 Januari ini Membeli bahan habis pakai Sebesar 5 juta Berarti Pada tanggal 1 Januari ini PT mencari cinta sejati Pertamanya Bikin jurnal umum dulu ya Ini Sudah saya siapain ini Jurnal umum Ini jurnal penyesuaianya Pada tanggal 1 Januari Dia membuat Dia membuat Mencatat bahan habis pakai Senilai berapa tadi Membeli 5 juta Senilai 5 juta Nah terus Membeli ya Berarti Ya kas Kasnya perkurang Senilai Ya 5 juta itu Nah Maka jurnal penyesuaianya Diketahui bahan habis pakai Tersisa 200 ribu ya Akhir bulan Januari Tersisa 200 ribu Berarti Bahan habis pakai ini kan Nama lainnya kan Apa namanya Persediaannya Dijual Nah berarti Bahan habis pakai Yang hasilnya 5 juta Tersisa 200 ribu Berarti Dijual Senilai Ya 5 juta ini Dikurangin 200 ribu ini Berarti sudah terjual 4 juta 800 ribu ya Maka Debitnya Ada Beban Bahan habis pakai Sinilai berapa Ya tadi 4 juta 800 ribu Karena Aslinya Awalnya 5 juta Terus Tersisa tinggal 200 ribu Nah berarti kan 4 juta 800nya kan Udah kejual Ya gitu ya Beban Bahan habis pakai Ya beban persediaan lah Terus Kreditnya Bahan habis pakai Karena kan Bahan habis pakai kan Termasuk dalam aset Nah ketika berkurang Di kredit Senilai Yang 4 juta 800 Itu contoh Nomor 1 Oh ya guys Buat yang belum tahu Kenapa sih Contoh nomor 1 ini Dicatat dalam Jurnal penyesuaian Nah gini guys Dalam Pencatatan Perusahaan Dagang maupun Manufaktur Ada yang namanya Catatan Vivo Livo Average Nah pencatatan Jurnalnya Juga ada 2 metode Yaitu Metode Periodik Sama metode Perpetual Nah berarti Kalau ini Contoh kasus ini PT mencari cinta Sejadi ini Menggunakan Metode Periodik ya Karena Hanya dihitung 1 Januari Beli Terus Akhir bulan Diketahui Bahan habis pakai Tersisa 200 ribu Berarti Harusnya kan Normalnya Gak mungkin kan 1 Januari Sampai 31 Januari Gak ada transaksi Pastikan ada Beli jual Beli jual Beli jual Gitu Nah Tiap beli jual Beli jual Ini Gak Gak dicatat Dalam Kartu Persediaan Buat yang belum Tahu Ya sabar ya Ya mungkin Lain waktu Saya Lain waktu Saya bikin Video tentang Vivo Livo Average Gitu Tapi intinya Contoh nomor Satu ini PT mencari cinta Sejadi Ini Menggunakan Metode Periodik Nah Clear Contoh nomor Satu Yang belum Maksud Ya sabar ya Ya Jadi nya gitu Yang nomor dua PT memberi harapan palsu Wadidaw PHP coy Pada tanggal 1 Maret Ini saya buat Lucu ya Ini komedi loh Ini harusnya lucu loh Yang gak ketawa berarti Selera humor Kalian itu Ya Ya tinggi mungkin Ini saya raja Anjir-anjir Fokus Pada tanggal 1 Maret Menerima pembayaran sewa Untuk 5 bulan Yaitu Maret Sampai Juli 5 bulan ya Pada tanggal 1 Maret 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 Mei Juni Juli Oh ya 5 bulan Sebesar 100 juta Pemberi harapan palsu ini Membuat laporan keuangan Setiap bulannya Berarti ini disuruh Membuat laporan keuangan Bulan Maret Tanggal 31 Maret Menyesuaianya Berarti PT PHP ini Pada tanggal 1 Maret Kan memberi Menerima pembayaran sewa Untuk 5 bulan Berarti Dia itu harus Mencatat jurnal dulu Jurnal umum Tanggal 1 Maret Yaitu Menerima pembayaran sewa Nah ini Dalam menjurnalkan Ada 2 proses Ada 2 metode Yaitu Metode Pendekatan raja Sama Metode Pendekatan laba rugi Nah saya Di contoh ini Saya Saya jawab Pakai metode Pendekatan raja Soalnya Pendekatan laba rugi Saya belum maksud Jujur saja Saya belum maksud Ya Gak apa-apa Saya juga terserah Ini kan saya yang buat Ini kan channel Saya Saya yang bikin video Terserah saya Mau bikin Metode pendekatan raja Pendekatan laba rugi Terserah Gak usah Marah Biasa Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Fokus Fokus Pada tanggal 1 Maret Berarti Menerima pembayaran sewa Menerima pembayaran sewa Kalau metode Dan raja Berarti PT Pembayaran palsu ini Pada tanggal 1 Maret Menerima pembayaran sewa Berarti kan Dia Menerima duit Sebesar 100 juta Sesuai ini Nah Terus Kreditnya Karena Menerima pembayaran sewa Untuk 5 bulan Berarti Dia itu Menerima Yang namanya Pendapatan sewa Diterima di muka Karena apa Karena ini kan Perjanjiannya Untuk 5 bulan Nah Dia Langsung Menerima duit Sebesar 100 juta Ini Untuk 5 bulan Nah Berarti kan Dia Pendapatannya Pendapatan sewanya Diterima di muka Nah Pendapatan sewa Diterima di muka Ini Termasuk dalam Bisa Dikategorikan Sebagai hutang Ya guys Karena Dia harus Dia sudah menerima duit Tapi dia Menyesuai 31 Maret Nah Berarti Dari bulan April Mei Juli Dia masih harus Dia masih punya Hutang jasa Hutang jasa Hutang menyewakan Apa yang dia sewa Dia menyewakan Terhadap Eh maaf Ntar guys Dicas dulu Akuntan cia cas Harus selalu dicas Wadidaw Oke lanjut ya Apa tadi Berarti kan Dari bulan April Mei Juni Juli Dia punya hutang Dia punya kewajiban Untuk Memberikan Jasa sewa Terhadap Customernya ini Berarti kan Dia termasuk hutang Dia punya kewajiban Untuk Melulasi Jasanya Gitu Nah Itu pendapatan sewa Diterima di muka Nah Jurnal penyesuaiannya Pada tanggal 31 Maret Yaitu Karena Dia menyesuaikan Untuk Satu bulan Bulan Maret Berarti kan Ini 100 juta Untuk 5 bulan Berarti Perbulannya Sekitar Ya 20 juta Sebelahnya 20 juta Berarti Jurnal penyesuaiannya Debitnya itu Karena Pendekatan Raja Tadi Kreditnya Pendapatan sewa Diterima di muka Maka debitnya itu Pendapatan sewa Diterima di muka Nah Karena Hanya mencatat Bulan Bulan Maret Tuang Satu bulan Tuang Sedangkan Sedangkan Perjanjiannya Untuk 5 bulan Berarti Hanya mencatat Satu bulan Satu bulan Dibagi 5 bulan Dikali 100 juta Ini Ya 20 juta Maka kreditnya Yaitu Pendapatan sewa Berarti Pada tanggal Tanggal 31 Maret Dia baru Dia baru Mengakui Pendapatan Sewanya Pendapatannya Pendapatan Aslinya Pendapatan Sewanya Sebesar 20 juta Ini Walaupun Aslinya Tanggal 1 Maret Dia udah Nerima Duit 100 juta Tapi Dia tuh Aslinya Tanggal 31 Maret Baru Menerima Pendapatan Sebesar 20 juta Walaupun Duit yang Diterima 100 juta Tapi Aslinya Dia baru Mendapatkan Pendapatan Sewa Sebesar 20 juta Karena Dia masih Berhutang 80 juta Masih Berhutang 80 juta Untuk Bulan April Sampai Juli Masih Sisa 4 bulan Yang Diakui Baru Pendapatan Sewa Bulan Maret Ini Sisanya Utangnya Masih Segini Nah Ini Contoh Nomor Dua Lanjut Nomor Tiga Kalau Tidak Maksud Maaf ya Guys Toko kita Maju Pada tanggal 1 November Membeli Komputer Sendirai 7 juta 200 Berarti Ini Aset Setengah Penyusutan Tiap Bulan 600 Penyusutan Tiap Bulan 600 Ribu Tanpa Nilai Sisa Berarti Yang Atau Ini Mungkin Bisa Tiap Bulan Bisa Tetap Toko kita Maju Ini Mungkin Bikin Laporan Keuangannya Kalau Enggak Tiap Bulan Ya Tiap Tahun Soalnya Kan 31 Desember Bisa Bulan Desember Doang Bisa Setahun Itu Enggak Tau Amaran Berarti Jurnal Umum Tanggal 3 Ini Tanggal 1 November Kas Pertambah Aset Pertambah Komputer 7 200 Kredit Kas Berkurang Karena Membeli Anggap Secara Cash Conten Nah Penyusutan Tiap Bulan 600 Ribu Berarti Sudah Diketahui Nah Buat Yang Belum Tahu Penyusutan Itu Apa Penyusutan Itu Saya Sudah Bikin Contoh Soalnya Sudah Bikin Pembahasannya Penyusutan Itu Ada 4 Metode Saya Sudah Bikin Videonya Lihat Aja Di Channel Saya Kayak Paling Bawa Masih Awal Awal Saya Merintis Channel Ini Merintis Ya Yang Pengen Tahu Belajar Penyusutan Boleh Ya Sekedar Promosi Nah Berarti Disuruh Membuat Penyesuaian 31 Desember Nah Maka Penyesuaian 31 Desember Ini Untungnya Ini Untungnya Saya Ya Pinternya Saya Bikin Soal Yang Gampang Penyusutan Tiap Bulan Diketahui Udah Dihitungin Penyusutan Itu Sebesar 600 Ribu Nah Bentar Dulu Kita Analisa Dulu Dia Beli Komputer Tanggal 1 November Nah Penyusutan Tiap Bulan Itu 600 Ribu Nah Berarti Komputer Ini Setiap Bulan Nilainya Yang 7.200 Ini Berkurang 600 Ribu Tiap Bulannya Nah Berarti Untuk Bulan November Ini Saya Tulis Di Sini Berarti Bulan November Yang Aslinya 7.200 Berkurang Tiap Bulan Sebesar 600 Ribu Maka Pada Tanggal 31 November Ini Komputer Senilai 7.200 Berarti Menjadi Berubah Senilai 6.600 Karena Kan Terjadi Kita Tahu Ini Penyusutan Tiap Bulan 600 Ribu Intinya Penyusutan Itu Mengurangi Nilai Aset Mengurangi Nilainya Ya Karena Komputer Termasuk Aset Nah Aset Ini Kan Ya Komputer Kan Dipaket Terus Nilainya Berkurang Kayak Ya Mungkin Rusak Ladset Batre Nya Eh Komputer Batre Batre Ya Intinya Nilainya Berkurang Asli 7.200 Berkurang Berkurang 600.000 Nilainya Nah Berarti Bulan November Nilainya Menjadi 6.600 Nah Kita Disuruh Membuat Menyesuaian 31 Desember Nah Berarti Dari Bulan Tanggal 1 November Sampai 31 Desember Melewati Sudah Mengalami Eh Melewati Masa 2 Bulannya 1 November Sampai 31 Desember Mengalami Masa 2 Bulan 2 Bulan Pemakaian Nah Karena Seti Bulan Berkurang 600.000 Berarti Untuk 2 Bulan Kali 600.000 Disinilai 1.200.000 Maka Ini saya turunin dulu Komputernya Aslinya 7.200.000 Pada Tanggal 1 November Karena Berkurang Tiap bulan 600.000 Dan Udah 2 Bulan Pemakaian Dikurangin Berarti Dikurangin 1.200.000 Maka Tanggal 31 Desember Senilai Menjadi Hanya 6 Juta 6 Juta Nah Berarti 31 Desember Aset Aset Komputer Ini Senilai Tinggal 6 Juta Doang Maka Penyesuaianya Karena Ini Termasuk Aset Penyusutan Maka Debitnya Itu Beban Penyesutan Komputer Sebesar Nah Yang Bingung Ini Itu Tiap Bulan Apa Bikin Laporannya Tiap Bulan Apa Tiap Tahun Anggap Bikinnya Tiap Tahun Ya Anggap Bagi Tiap Tahun Berarti Aslinya 7.200.000 Sudah Berkurang 1.200.000 Bebannya Berarti 1.200.000 Maka Kreditnya Karena Beban Penyusutan Itu Kreditnya Itu Penyeimbang Apa Namanya Itu Akumulasi Penyusutan Sebesar 1.200.000 Itu Nomor 3 Contoh Nomor 3 Sudah Clear Yang Belum Paham Maafin Apa Ya Haset Nomor 4 Aus Guys Nah Ini Pendekatan Teraca Saya Tidak Mau Pendekatan Abah Rugi Karena Saya Tidak Bisa Nomor 4 Toko Rita Wadidaw Pada Tanggal 1 Mei Membayar Biaya Asuransi Kendaraan Senilai 4 Juta Untuk Bulan Mei Sampai Agustus Ini Beban Asuransi Nah Seperti Yang Tadi Saya Contohin Di Nomor 2 Ini Pendekatan Kalau Intinya Kalau Yang Dimuka Dimuka Transaksi Yang Transaksi Dimuka Dimuka Itu Ada 2 Metode Yaitu Metode Pendekatan Teraca Sama Metode Pendekatan Abah Rugi Nah Saya Contohin Pendekatan Teraca Ya Guys Nah Token 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 1 May Membayar Biaya Asuransi Kendaraan Senilai 4 Juta Untuk Bulan May Sampai Agustus Niswaya 31 May Nah Berarti Pada Tahun 1 May Ini Dia Karena Pendekatan Teraca Berarti Itu debit Apa Ini Tukat Bakan Oh Asuransi Kendaraan Dibayar Dimuka Oke Berarti Sini 4 Juta Ya Kredinya Yaitu Kas Sebesar 4 Juta Membayar Asuransi Kendaraan Selain 4 Juta Untuk Bulan May Sampai Agustus Berarti Kan Beban Dibayar Dimuka Ya Karena Dia Tanggal 1 Itu Ngelarin Duit 4 Juta Nah 4 Jutanya Ini Akan Diamanfaatkan Dari Bulan May Sampai Bulan Agustus Berarti Ini Termasuk Aset Kalau Asuransi Kendaraan Asuransi Asuransi Itu Dibayar Dimuka Itu Termasuk Aset Karena Tanggal 1 Dia Sudah Ngelarin Duit Senilai 4 Juta Nah Sesuai Kesepakatannya Itu Akan Asuransinya Itu Berlaku Dari Mulai Bulan May Sampai Bulan Agustus Nah Berarti Kalau Dia Mencatat Penyesuaian Tanggal 31 Mei Berikan Masa Ada Bulan Juni Juli Agustus Masa Ada Tiga Bulannya Nah Tiga Bulannya Ini Termasuk Dalam Aset Karena Dia Belum Memanfaatkan Belum Menikmati Dia Belum Menikmati Yang Namanya Asuransinya Itu Tadi Nah Berarti Kan Juli Penyesuaianya Tanggal 31 Mei Yaitu Depitnya Beban Asuransi Sebesar 1 Juta Kenapa 1 Juta Karena Ini Kan Membayar Senilai 4 Juta Untuk Bulan Mei Sampai Agustus Nah Mei Sampai Agustus Kan 4 Bulannya Mei Juni Juli Agustus 4 Bulan Nah Dia Menyukakan Penyesuaian Untuk Bulan Mei Untuk Satu Bulan Berarti Satu Bulannya Itu Dihitung 1 Juta Maka Kreditnya Karena Pendekatan Raca Debitnya Asuransi Dibayar Dibayar Asuransi Dibayar 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 1 Juta Aset Asuransi Dibayar 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 Juta Tanggal 1 Mei Aset Asuransi Dibayar 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 4 Juta Tanggal 31 Mei Sudah Berkurang 1 Juta Karena Dari Tanggal 1 Mei Sampai 31 Mei Dia Sudah Memanfaatkan Asuransi Itu Dia Sudah Menikmati asuransi, asuransi kan jaminan bahwa dia itu jaminan kendaraannya, bahwa kendaraannya itu akan dijamin oleh ya perusahaan asuransinya berarti dia sudah menikmati jaminannya kendaraan itu sebesar 1 juta, udah guys ya sekian video kali ini mengenai jurnal penyesuaian kalau ada yang salah, ya silahkan di komen kak itu ada yang salah, ya jangan kak bro itu ada yang salah bro, ya ntar saya bener ini kalau ngemaksud, bisa tanya tulis di komentar gak apa-apa, yang penting jangan dihujat ya guys, sedih guys, kalau dihujat saya pernah, itu pertama kali bikin video di channel akuntansi atas ini video pertama ada yang salah, langsung dihujat guys waduh, dihubungan sih guys sedih guys, aduh ya itu intinya gitu lah guys, sekian video kali ini intinya gitu aja guys